ya oke halo sobat youtube nah kali ini saya mau nge-review head buatan saya ya head dari saya ini ini mau ini head pesanan ya untuk head ini harganya untuk full set semua ini bahan dari saya ya ini habis sekitar 2.300.000an oke jadi ini full set semua ya head semua ini pokoknya ini semua itu dari saya oke nah kita mulai review dulu ini untuk noken asnya noken asnya saya pakai noken as standar modif nah terus saya kasih adaptor nah ini untuk kalian yang mau beli noken asnya aja ini harganya 400.000 kalau sama adaptor tapi kalau enggak pakai adaptor ini harganya 350 oke bisa juga kalian catat terus mulai dari pistonnya ini ini piston saya pakai film diameter 55,25 nah ini untuk pistonnya harganya 290 beserta nyewakin dan bentuk ini semua ya oke dan untuk pair clap ini pakai swedia yang ukuran 34 ini harganya murah 75 ya nanti bisa dipakai juga pair clap jepang kalau kurang pendek ya terus ini saya bawain dua eh untuk topi clapnya ini saya bawakan dua nah ini untuk punya nya Yamaha Yamaha Mio ya kenapa saya pakai Yamaha Mio karena ini clapnya batangnya 5 ya 5 mm dan ini punya Suzuki Shogun ini hori semua ya jadi ini saya bawakan dua nanti buat riset yang punya pengennya pakai shogun atau pakai punya nya Mio kan tinggal gonta ganti ya sesuai keinginan pembeli nah terus ini untuk kubahnya saya pakai model batap bisa kalian lihat sendiri ya ini model batap model batap oke nah model batap ya terus untuk temelarnya ini saya pakai RRA Honda tablet yang impor Thailand itu ya jadi harganya cuma 200.000 beserta ini buat ini terus asnya ini saya pakai punya nya shogun ya kalau enggak shogun ya smash itu sama aja ya jadi agak panjang untuk asnya ini asnya pakai smash atau shogun itu ya Nah terus ini di bagian sini saya koak sedikit ini bisa kalian lihat ini ada coakan sedikit nih coakan ini fungsinya untuk kalau kalian ingin pakai punyanya shogun biar enggak nempel gini biar enggak apa itu biar enggak natap gitu ya atau tabrakan gitu ya oke jadi kalau kalian pakai punya nya Mio itu enggak perlu kalian coak jadi langsung standar aja juga bisa soalnya agak jauh ya jaraknya itu oke nah terus ini disini ada paking kenapa aluminium ini harganya Hai udah termasuk ya harganya itu sekitar 30ribuan untuk paking aluminium dan itu untuk klep biasa Hai seperti andalan saya sebelumnya adalah klep model SPS ya handmade ya ini ya untuk klep model SPS ini kalau kalian bisa request ukuran juga bisa ini harganya 150.000 untuk klep model SPS seperti ini ya Oke ini ya mantap Hai nah dan untuk batap ini sendiri ini saya model sendiri dan saya halusin sendiri nah ini ya batapnya udah saya halusin udah saya finishing semua dan tinggal pasang aja untuk settingan dan bolsklap ini pakai biasa ya pakai besi dan untuk kalian yang ingin pakai albron itu ada tambahan Rp70.000 per itemnya jadi kalau empat ini tinggal 70 kali empat nah ini untuk porting in porting in saya memakai ukuran 90% jadi ini ukurannya Hai itu ya ukurannya 26 itu kalau enggak salah ini klepnya ini ukuran 2924 ya terus ini untuk porting buangnya ini saya haluskan dan saya model D porting D itu ya Oke untuk keseluruhan ini habis 2 jutaan soalnya banyak yang di last-last juga dan banyak yang dirubah juga ya rubah sudut rubah semuanya lah pokoknya ini Oke nah ini untuk klepnya tadi terus untuk porting sendiri ini yang hisap sengaja saya tidak haluskan karena sesuai apa ya teori porting itu ya nanti saya jelasin di video berikutnya tentang porting ya jadi untuk porting di video nanti aja ya Oke ini khusus untuk review head aja oke nah ya seperti ini tadi ya jadi untuk kalian yang pesen kalian bisa silahkan langsung hubungi saya di WA saya nanti akan saya cantumin di bawah untuk noken ini ya ini nokennya tipe untuk RRA ya seperti ini nah untuk nokennya sendiri ini kalau kalian pakai noken standar jadi tidak perlu ngelas dan tidak perlu di header atau dikeraskan lagi atau semuanya lah kalau masih cop standar sudut standar tapi nokennya nggak perlu ngelas itu cuman 300.000 ya bahan dari saya untuk Jupiter Z tapi ya itu nokennya nggak bisa maksimal ya soalnya sudut standar beda sama kalau sudutan seperti ini jadi kita ngaturnya bebas ya nggak nggak takut gimana gimana gitu ya oke Nah untuk noken sendiri tadi harganya sesuai yang saya bicarakan tadi 400.000 kalau pakai adaptor dan 350 tanpa adaptor dan 300.000 untuk cop standar dan sudut standar itu ya Oke mungkin sampai sini aja kalau ada kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada garapan-garapan atau video-video yang kurang apalah pokoknya saya mohon maaf karena saya bukan manusia yang seporna Oke jangan lupa like share dan subscribe kalau ada pertanyaan silahkan tanya-tanya di kolom komentar di bawah sini atau langsung aja hubungin saya di DGFernando60 di Instagram atau di BA saya Oke jangan lupa like share dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih Terima kasih.